ini kita coba yang oli mesin ya ini dikit doang nih ini dari sisa-sisanya nih keliatan gak sih ini aku udah bikin sangat kencang nih ya oke kawan-kawan welcome back to my channel jadi hari ini aku mau ganti oli motor aku menggunakan kastaluk nih ini dia ini aku baru pertama kali mencoba brand ini katanya sih ini bagus dan lagi rame di tiktok bahwa katanya sih olinya oke gak lupa juga aku pakai yang ini oligartengnya juga aku pakai yang dari kastaluk juga nah tambah lagi aku akan melakukan yang namanya engine plus ini menggunakan brand dari STP ya nah jadi di video aku yang dulu aku juga pernah udah kasih tahu bocorannya untuk berapa mili kalau untuk oli takaran oli nya berapa berapa mili tinggal nanti di di kalikan aja atau dibagikan ya nah jadi sekedar untuk oli ini aku sih kemaren sempat baca-baca nengok-nengok juga jadi dia untuk daya lumasnya itu sangat bagus ya karena dia bahan dasarnya itu kayak yang base oil gitu ini yang 1040 ya ini yang edisi citrun ada juga yang dibawahnya ini lupa sih aku apa namanya cuman dari kastaluk juga nah untuk gimana cara gantinya di vario yuk ikuti terus video kali ini jadi sebelum kita buang oli nya kita akan masukkan engine plus nya dulu ya jadi satu kaleng ini dia berapa mili nih 450 mili ini ini bisa untuk 6 liter jadi karena vario itu hanya 800 ya kawan-kawan bisa hitung aja nanti 0,075 itu itu adalah 450 dibagi 6 liter ya atau 6000 ya dapatnya itu 0,075 nah sementara 0,75 itu kita kalikan dengan takaran oli kita yaitu 800 mili jadi dapatnya itu sekitar 60 mili ya nah jadi aku punya gelas ukur nih ini pas beli STP nya dapat dikasih nah ini satu cup ini dia 15 mili ini gak nampak ya nah jadi kita akan takar 4 kali ya oh tumpah-tumpah guys 1 2 3 3 4 oke kurang lebih seperti itu ya sebelum kita hidupkan kita masukkan dulu engine plus nya ya ini gimana nih gak ada corong jadi apa yang ada kita masukkan aja yang penting yang penting dia gak tumpah oke ini harus pelan-pelan biar dia gak tumpah oke langsung kita hidupkan motornya gak perlu digeber biarkan aja langsamnya wah ini karena dingin ya oke kita biarkan motornya kurang lebih sekitar 5 sampai 7 menit hidup ya gak perlu digas-gas biarkan aja dia motor sendiri agar olinya bisa bercampur dengan engine plus nya dan membuat olinya tuh lebih encer dan gampang keluar nantinya serta bisa fungsi engine plus nya serta bisa nanti membantu membersihkan kerak-kerak yang ada di mesin kita oke oke guys jadi ini motornya udah selesai tadi dihidupkan jadi ini waktunya kita langsung buka langsung kita buka ini tempat pembohongan ulinya hati-hati muncrat nah bentar guys ini panah hidup tadi jadi panas guys nah jadi kurang lebih seperti ini penampakannya odinya wow nah tuh ini filternya guys ikut bersih juga dia waduh tumpah-tumpah nih oke ini kita merengin dikit motornya biar kulinya semua semua itunya oke guys jadi sembari kita menunggu olinya tumpun semua kita melakukan pergantian oligardang dulu oke oke ini bautnya saya terbuka nah ini warnanya kayak ada campuran susunya guys ada campuran susunya guys ada campuran susunya guys oke itu dia ini kita bersihkan pakai cleaner agar agar lebih steril enggak ada tubuh-tubuh dan sisnya olinya enggak ikut nempel nah langsung saja kita masukkan ini dia oligir untuk bagian gardang ya dari castellope yang automatic transmission oil biasa E1040 ini yang seperti ini modelnya guys apa enggak oke langsung aja kita masukkan oke masukkan semua guys kita oke Oke, dan langsung saja kita kunci guys. Oke, ini tadi aku belum kasih lihat nih, ini dia, kita ambil sikit nih. Dari sisa-sisanya nih, kelihatan enggak sih, ini aku udah bikin sangat kencang nih ya, daya rekatnya tuh, lengket deh guys, dia warna merah ya. Oke, semoga aja olinya betul-betul bagus, awet karena ini first aku nyoba dari merek ini ya, dari merek tas taluk. Oke, oke guys, setelah semuanya selesai, waktunya kita masukkan filter olinya, terus kita kunci guys. Kita pastikan rapat guys, karena ini, kalau sempat ada yang bocor, olinya kan terambes. Rambes. Sama. Nah, untuk bagian sini juga, jangan terlalu kuat bahaya. Oke. Oke. Guys, jadi aku sudah mengeluarkan sekitar 200 mili ini ya, karena kan motornya kita kan, vario ini hanya dia butuh 800, dan sementara yang kemasan citron ini tuh 1 liter. Jadi kita harus mengeluarkan kurang lebih sekitar 200-an lah ya, enggak sampai 200 sih harusnya. Oke, ini kita tuang langsung, pelan-pelan. Warnanya tuh ya guys ya, kayak sirup marjan ya, merah. Tadi India, kalian adik ya. Oli gardang ini kita coba yang oli mesinnya ini dikit doang nih tuh Hai tuh Hai dikit doang tapi daya rekatnya gilih Oke guys kalau gitu selesai dulu video kali ini karena proses pergantian oli mesin dan oli gardangnya telah selesai begitu juga tadi dengan engine plusnya nih waktunya kita coba tes nyalakan ya hai 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 kalau untuk suaranya sih nggak ada terlalu berbeda ya enggak tahu mungkin nanti kalau kita bawa jalan filnya gimana ya tapi kalau untuk dari segi suaranya kayaknya masih sama aja karena memang motornya juga enggak pasar ya Oke guys kalau gitu terima kasih telah menonton video kali ini next kita akan ganti di bagian CVT nya mungkin ya kalau gitu Andreyo Putra out hai 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 mote k